Kenapa bisa ini terjadi? Kabarnya keberanian manajemen rumah sakit umum daerah Jeraf Abidin Banda Aceh ini yang abai terhadap saran dan masukan banyak pihak termasuk DPR Aceh dalam hal temuan-temuan mereka tadi, ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan perlindungan perlindungan ya, dari oknum pejabat daerah sendiri termasuk oknum pimpinan aparat penegak hukum di Aceh Terima kasih telah menonton sahabat titik balik fasilitas publik seperti rumah sakit misalnya tentu mengundang banyak perhatian ini terlepas dari persoalan pelayanan, fasilitas, serta hal-hal lain mulai dari kebersihan hingga distribusi obat itu pula yang terus terjadi di rumah sakit umum Jeraf Abidin Banda Aceh sehingga mengundang perhatian anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Aceh khususnya komisi 5 komisi yang memidangi salah satunya kesehatan ini terus berulang kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak di rumah sakit plat merah ini sejumlah temuan pun didapat lalu sejumlah saran dan rekomendasi perbaikan juga disampaikan namun terkesan manajemen rumah sakit plat merah ini abai terhadap pesan-pesan, saran-saran dan rekomendasi itu nah kenapa semua itu bisa terjadi inilah yang akan coba saya kupas pada edisi titik balik kali ini tak cukup sekali sidak itu memang sudah berulang kali dilakukan komisi 5 DPR Aceh namun seperti bahasa yang muncul sehari-hari tetap saja tidak ngefek tidak memberi efek terhadap perubahan pelayanan di rumah sakit umum Jeraf Abidin keluhan dan pendapat ini jama diakui oleh masyarakat maupun staf di rumah sakit ZA sendiri saya atau wartawan Modus Aceh cuma merangkumnya sejak beberapa bulan lalu jawaban yang diterima tetap saja seperti itu bahkan bulan lalu media cyber Modus Aceh berkumpul menurunkan liputan khusus secara berseri mengenai dugaan-dugaan adanya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di rumah sakit Jeraf Abidin terkait soal pengadaan barang dan jasa tapi lagi-lagi sepertinya tidak memberikan efek terhadap perubahan perbaikan di manajemen rumah sakit ini nah terkini, Senin 5 Juni 2023 lalu ketua DPR Aceh, Sefol Mahri atau Akrabisapa Punyaya bersama sejumlah anggota dan pimpinan komisi 5 DPR Aceh kembali sidak ke rumah sakit umum daerah Jeraf Abidin, Banda Aceh tiba di sana pukul 14.25 waktu Indonesia Rekan Barat mereka langsung menuju instalasi gawat darurat atau IGD menjenguk dan berbincang dengan sejumlah pasien maupun keluarganya seperti yang diharapkan sejak awal dari sanalah pasien dan keluarganya mengungkap dan menumpahkan berbagai keluhan terkait pelayanan hingga kondisi ruangan IGD yang panas tak puas sampai di sini, ketua dan anggota DPR Aceh itu pun melanjutkan pengecekan pada ruang penyimpanan darah atau bank darah nah menurut petugas, stok darah untuk kebutuhan saat itu cukup aman berikutnya mereka beranjak ke poliklinik, pelayanan farmasi atau loket obat di sini tampak pasien cukup ramai alias padat ngantri untuk mendapatkan obat bahkan salah satu pasien mengeluh karena lamanya antrian untuk bisa mengambil obat sampai 4 kali tahap dia harus mengantri tak hanya itu, walau ada 6 loket tayanan obat ternyata hanya ada 3 orang saat itu yang melayani pasien pengobatan obat yang begitu membludak selanjutnya mereka juga menuju gedung farmasi tempat penyimpanan obat selain melakukan pengecekan persediaan obat anggota Komisi 5 DPR Aceh juga mengaku prihatin dengan temuan ada atap gudang penyimpanan obat atap ruang penyimpanan obat maksudnya yang bocor dan dikhawatirkan akan merusak sejumlah stok omat itu sebabnya Ketua Komisi 5 DPR Aceh Emreja Fahlevi Kirani mengaku sengaja mengajak Ketua DPR Aceh untuk melihat langsung kondisi objektif di Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin Bandar Aceh ini memang banyak pengaduan mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit ini yang masuk ke Komisi 5 DPR Aceh Fahlevi menyebut temuan pada hari ini sama seperti sidak beberapa bulan lalu dan dia selalu berharap kepada pemerintah Aceh untuk bisa menjadi bahan evaluasi ke depan mulai dari manajemen hingga sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di rumah sakit yang menjadi rujukan bagi 23 kabupaten kota di Aceh namun mesti demikian Ketua Komisi 5 ini mengaku sangat kecewa dengan temuan yang mereka dapatkan padahal jauh sebelumnya sudah diingatkan apalagi anggaran yang di-flot ke Rumah Sakit Jenderal Abidin itu tidak sedikit dalam APBA atau anggaran pendapatan dan belanja Aceh setelah Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Plus Rumah Sakit Jenderal Abidin menduduki posisi kedua dalam besarnya alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk dana opsus dan dana lainnya bahkan Rumah Sakit Jenderal Abidin sudah berstatus DLU kembali ke soal temuan tadi Fahlevi kepada wartawan termasuk kepada saya mengaku mereka menemukan ada AC yang rusak fasilitas lainnya juga padahal dengan status DLUD tadi harusnya hal itu tidak mesti terjadi sebab katakanlah kalau satu AC itu bukan AC sentral satu AC itu 3 juta kalau 3-4 ruangan yang rusak kalaupun diganti dengan AC yang baru baru hanya sekitar 12 juta jadi sangat-sangat tidak masuk akal lah kalau hal ini terus berulang terjadi karena itu dalam waktu dekat Komisi 5 DPRA mengaku akan memanggil pemerintah Aceh mempertanyakan keseriusan tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Abidin mereka berharap jangan jadi mainan sebab menyangkut nyawa orang seperti yang mereka dengar bersama selalu banyak yang komplain terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin walaupun tidak maksimal tetapi anggota Komisi 5 DPRA berharap tetap harus ada selalu perbaikan tentu saja Fahlevi sebagai Ketua Komisi 5 DPRA tidak asal ucap soal sidak yang mereka lakukan termasuk temuan-temuan bahkan sebelumnya Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki sendiri juga sedang melakukan sidak hasilnya berbagai temuan didapat mulai dari pelayanan terhadap pasien yang tidak maksimal fasilitas yang rusak hingga penyediaan obat yang terlambat tapi alih-alih manajemen rumah sakit umum daerah Jenderal Abidin menindaklanjuti temuan yang terus terulang dan memperbaiki fasilitas pelayanan berbagai masukan dan saran dari anggota DPRA tadi justru abai untuk dilaksanakan ibarat pepatah anjing menggonggong atau filah tetap berlalu kenapa bisa ini terjadi? kabarnya keberanian manajemen rumah sakit umum daerah Jenderal Abidin Bandar Aceh ini yang abai terhadap saran dan masukan banyak pihak termasuk DPR Aceh dalam hal temuan-temuan mereka tadi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan perlindungan perlindungan ya dari oknum pejabat daerah sendiri termasuk oknum pimpinan aparat penegak hukum di Aceh tentu ini tidak gratis sumber kami menyebut dukungan yang mereka dapatkan harus mereka tebus dengan memberikan sejumlah jatah proyek bahkan setoran tunai kepada oknum pejabat tadi soal benar atau tidak tentu ini harus ada pendalaman tentu kalau kita tanya ya tidak ada mana mungkin maling mau mengaku kalau maling mengaku pasti akan penuh sel penjara tapi ini ibarat membuang angin terasa ada tapi terabat tidak baunya memang sangat tidak enak tapi untuk membuktikan agak sulit nah saya berhasil mencatat beberapa rekam jejak dari Sida yang pernah dilakukan di rumah sakit Jenderal Abidin ini hanya sekedar perbandingan bahwa apa yang disampaikan oleh ketua komisi 5 DPR Aceh tadi bukanlah sekedar isat jempol belakang pada Jumat 24 Juli 2020 misalnya Iskandar Usman Al-Faraki jurubicara LKPJ Gubernur Aceh saat itu Nova Iriansa menegaskan urusan kesehatan yang dilaksanakan melalui Badan Melayanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Jenderal Abidin Bandar Aceh menjadi isu penting dan catatan DPR sebab berdasarkan pencermatan dan aspirasi masyarakat kualitas pelayanan dan budaya kerja di rumah sakit di rumah sakit ini masih sangat rendah itu disampaikan Iskandar pada rapat paripurna DPR Aceh di Bandar Aceh Jumat 24 Juli 2020 kemudian Rabu 24 Maret 2021 komisi 5 DPR Aceh melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit Jenderal Abidin Bandar Aceh ini dipimpin oleh Ketua Komisi M. Rijal Pahlebikirani sebagai ketua juga ada Iskandar Afaraki Sekretaris Nasib Amin dan sejumlah anggota Komisi lainnya sasaran sida mereka ini adalah lagi-lagi IGD ya di IGD romongan Komisi 5 ini kembali bertanya langsung pada pasien serta keluarganya tentang keluhan dan pelayanan di IGD disusul kemudian pada Sabtu 24 April 2021 Komisi 5 kembali melakukan sida di ruang pinere Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin sida ini dilakukan terkait meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh ketika itu kemudian Kamis 6 Januari 2022 5 anggota DPR Aceh dari Komisi 5 lagi-lagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Abidin Bandar Aceh hasilnya mereka menemukan berbagai persoalan di Rumah Sakit milik pemerintah Aceh ini diantaranya pasca berkurangnya COVID-19 di Aceh pasien yang berobat di klinik membeludak lebih dari 1000 orang per hari ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di poliklinik sehingga terjadi antrian panjang Rabu 20 Juli 2022 PJ Gubernur Aceh Ahmad Merjuki juga melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin Bandar Aceh ketika itu dia meminta manajemen Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin untuk meningkatkan sejumlah fasilitas pelayanan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pernyataan itu disampaikan Ahmad Merjuki di selah-selah dia melakukan inspeksi mendadak yang ketika itu juga didampingi oleh Ketua DPR Aceh saya Paul Bahari serta anggota Komisi 5 DPR Aceh Dr. Purnama dan Direktur Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin Dr. Isra Firman Shah pada Sabtu 27 Agustus 2022 sejumlah alat pendingin ruangan atau AC di Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin rusak dan belum diperbaiki atap rumah sakit juga terlihat bocor di beberapa titik yang dinilai mengganggu pelayaran kesehatan di tempat itu temuan ini diketahui setelah ada inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi 5 DPR Aceh dan kondisi AC itu bahkan sudah satu setengah tahun belum juga kunjung diperbaiki ini luar biasa pada Senin 24 Oktober 2022 lagi-lagi Komisi 5 DPR Aceh menemukan 29 pasien yang sempat dirawat karena gagal ginjal akut dari rekam jejak medis puluhan pasien tersebut mengkonsumsi obat yang mengandung zat kimia waduh ini agak berat nih ada etilin glikol istilah bahasa obat kelopterannya yang saya tidak paham gitu kemudian dari total 29 kasus 22 orang meninggal dunia 5 sembuh dan 2 ketika itu masih dirawat ini diungkap oleh Ketua Komisi 5 DPR Aceh Emri Ijal Fahlavi Kirani karena itu dia meminta pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan intensif kepada anak yang diduga mengalami ginjal akut dan dalam kesempatan tersebut dia juga terus menyerahkan santunan kepada pasien gagal ginjal yang dirawat satu diantara pasien anak sudah tahap kepada pencician darah kerusakan sudah 1-2 tahun juga tidak diperbaiki lagi-lagi Komisi 5 katanya akan memanggil manajemen rumah sakit umum Jawa Abidin untuk mempertanyakan kapan AC yang rusak tadi atau atap bocor tersebut diperbaiki apalagi sudah beberapa kali tidak yang dilakukan Komisi 5 DPR Aceh mendapati temuan yang serupa nah terakhir kemarin atau Senin 5 Juni 2023 seperti yang saya utarakan di atas Komisi 5 bersama Ketua DPR Aceh melakukan sidak lagi-lagi temuannya tidak elok atau tidak mengenakan saya kembali ke persoalan pangkal yang pertama atau seperti yang saya utarakan tadi mengapa temuan ini terus berulang sidak terus dilakukan tetapi tidak memberi efek nah saya coba menduga sekali lagi bahwa di ruang sakit jerak abidin itu memang banyak pemain pemainnya beragam terakhir kami melakukan investigasi ataupun liputan mendalam bahwa ada pihak tertentu yang mengendalikan proses pengadaan di sana baik pengadaan alat-alat kesehatan obat dan lain sebagainya karena itu agak susah sebenarnya untuk mencoba perbaiki karena terlalu banyak kepentingan di sana nah apakah dugaan-dugaan tadi akan berakhir atau mampu diselesaikan oleh komisi 5 DPR Aceh yang memiliki tugas pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah atau justru ini hanya sekedar rutinitas dari tugas yang mereka lakukan sekali lagi seperti yang saya katakan tidak terus dilakukan tapi perbaikan tidak akan pernah terulang di barat anjing menggonggong kafilah berlalu semoga saja dugaan saya itu tidak menjadi kenyataan demikian sampai bertemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati